Ada tidak pendusta? Kalian memang tertunggalah jarang siata, makanya kalian pendusta. Anak-anak siata itu pendusta memang. Kok gak tau tuannya bagaimana sih? Memang kalian ini pengikut, sudah dibilang selain Tuhan Yesus, siapa lagi tuanmu? Ada gak Tuhan selain Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan menyimak perdebatan sesama Kristen. Coba bayangkan ya, betapa ruwetnya konsep ketuhanan di dalam Kristen itu. Menurut yang satu, yang satunya bidat. Menurut yang satunya lagi, yang satunya itu yang bidat. Kan begitu teman-teman. Mereka belum sepakat tentang Yesus itu siapa. Apakah Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan? Atau Yesus itu satu di antara yang tiga? Yakni Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Mereka masih cakar-cakaran. Dan anehnya, pada saat mereka berdebat tentang konsep ketuhanan mereka, Seperti biasa, kita yang disenggol-senggol teman-teman. Ya, yang tak kalah penting teman-teman. Pada saat mereka menyebutkan nama Allah gitu ya, Allah Bapak gitu. Itu tidak merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menurut mereka, Allah menurut mereka itu bukan nama pribadi. Ya, bukan nama pribadi, melainkan gelar menurut pemahaman Kristen. Jadi, kalau mereka mengatakan Allah Bapak, itu tidak merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara LAI menggunakan nama Allah, jadinya disungsang-sungsang maknanya kan begitu. Nah, teman-teman yang belum menonton debatnya CP dengan Ustadz Tata, Nah, di sini, 11 jam yang lalu di Al-Ayubi channel ini ya, Detik-detik, si CP penghujat kabur dari Ustadz Tata. Kemarin, si CP kabur dari Ustadz Tata. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton. Kita langsung simak videonya, teman-teman. Jadi, ini diskusi, muter-muter, kalau tidak menjelaskan apa arti Tuhan di pengertianmu, Bang Bili. Ya, sudah sayang, kita tidak usah arti yang jangan jelas, kalian menolak Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan kalau persepsi kita berbeda, mengerti kenyuan itu, Kalau kita berbeda, itu ada berapa? Kalau kita berbeda, itu ada berapa? Kalau kita berbeda, itu ada kemahaman, mengenai Tuhan ini, kita tidak bisa tidak usah berbelit-belit. Tidak usah berbelit-belit, berarti ada Tuhan yang lain selain Yesus. Betul, gampang kami nanya ngebeli, apa arti Tuhan cukup itu saja. Iya, berarti ada Tuhan selain Yesus bagi kalian. Kau yang bilang itu, kan kau yang bilang kan. Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu satu, enggak ada selain itu hanya satu, enggak ada lagi Tuhan-tuhan lagi. Iya, selain Yesus, siapa Tuhan yang kau tahu? Apa arti Tuhan itu sekarang? Sobari, kamu ini kan Kristen, jangan ikut-ikutan orang yang tidak, orang yang fasik. Sobari, menurut kamu, Tuhan kamu ada berapa? Selain Yesus, ada enggak Tuhan yang lain? Selain Yesus. Apa arti Tuhan? Sekarang gini, Nah, itu dia apa-apa? Tidak usah kalian berbelit-belit, apa yang penting berarti bagi kalian ada Tuhan selain Yesus. Kau yang berbelit-belit, apa arti Tuhan simpel, kan? Kau yang bikin berbelit-belit. Kau yang bahaya, mengerikan sekali. Kau yang memakai nama Lord Jesus, Berarti, apa arti depannya itu Lord? Apa artinya? Apa artinya? Baca nama aku, tapi aku tanya sama kau. Apa artinya? Ya, apa artinya Lord? Kau yang kutanya, Bilih, apa yang sama aku? Aku pengen belajar sama kamu. Ini menyalangkan, menanyakan apa? Oh, nama orang, tapi enggak mau di menjelaskan. Makanya bingung kita bang, Nioh, ini banyak orang batak yang susahkan ini. Bilang lu, Bacal nama aku, Bilih. Bacal nama abang. Eh, nama abang. Nama om. Jadi tidak bisa kita berdiskusi kalau pemahaman mengenai Tuhan itu tidak sama. Kalau menurutmu itu Tuhan itu sebagai yang lain, selain sesembahan atau gelar atau apa, itu berbeda. Begitu loh. Jadi begini ya. Sayang, saya rasa kalian ini bukan Kristen. Contoh ya, saya kasih cahaya. Tuhan. Sudah mulai. Oke, oke, diam, 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 diam. Jangan lari ayat dulu. Jangan lari ayat dulu. Saya bajing loncat juga. Enggak, enggak, enggak. Jangan lari ayat dulu. Indonesia. Apa arti loh? Ini? Arti loh. Marcus 12 ayat 29. Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? Apa arti Tuhan? Video aja kita bahas dulu. Apa arti Tuhan? Iya, iya, iya. Apa-apa? Apa arti Tuhan? Lord gak? Diterjemahkan kata Tuhan daripada Lord. Apa arti Tuhan? Makanya aku bihak ceritunggal itu anak setan, penipu. Lakanya memakai nama Lord Lord Jesus. Ketika dikejar, Masih berpusta. Anak-anak setan memang bukan pusta. Betul yang ini, kamu bisa buka layar, coba di KBBI buka dulu Tuhan itu. Apa artinya? Ayo, kita lihat bareng-bareng. Iya, berarti siapa Tuhanmu selain Yesus? Buka dulu, Bili. Orang awam ini yang ngomong, malu kali aku sama itu, aku bang. Lah, saya tahu ini. Kamu pakai nama Lord. Lord itu diterjemahkan, Masih adalah Tuhan. Lari. Memang, memang kalian krisis-krisis dan penipu. Bukan. Jerman, Tuhan saya, kalian tipu. Nah, kamu gak bagus. Ini hari Minggu. Siapa pendetamu? Siapa pendetari Minggu? Hari apa? Minggu, kalian aja berdusta. Itu kan. Jangan dulu kejang-kejang kayak, kayak, aduh, aduh, kayak ini kau, keturunan Nabi Muhammad SAW. Salam. Salam. Jangan kumat. Gak usah mengintil agama orang, agamamu saja. Siapa Tuhan di sini? Selain Yesus, siapa Tuhanmu? Bukan begitu, Bang Dili. Kamu itu, kamu hari Minggu ini berdusta. Siapa Tuhanmu selain Yesus di sini? Bukan. Jawab jujur. Turun ke dunia. Saya tanya dulu, selain Yesus, siapa Tuhan kalian? Pendusta kali hari Minggu. Gereja setan yang kalian masuk. Yang turun ke dunia ini. Gereja-gereja setan memang. Ditanya siapa Tuhan di situ selain Yesus. Dia ngomong gereja setan, gereja setan, kau itu mulutmu saja enggak benar. Masa ada kau bilang gereja, tapi setan. Nah, memang gereja setan memang. Saya tanya, Tuhan di situ selain Yesus siapa? Buka dulu KBBI, biar kita sama persepsi, mengenai kata Tuhan, saya tanya kata Tuhan di sini, siapa selain Yesus? Iya, arti Tuhan itu apa, Dodol? Tuhan, Tuhan, bagimu itu artinya apa? Iya, sekarang siapa Tuhanmu? Saya tanya. Yang kamu selalu dengan mulut, kamu mengatakan Tuhan, itu kepada siapa? Dengan mulutmu berkata bahwa, Yesus. Nah, di sini Yesus bukan Tuhannya. Dodol, Dodol, Tuhan itu apa artinya? Loh, kamu yang mengatakan Tuhanmu Yesus? Jangan loloh, kamu yang mengambil itu. Kamu memang penipu kamu, buka kamera kamu, kuliah buka penipu mu itu. Artinya Tuhan. Artikan dulu Tuhan itu apa bagimu, biar kita sama presi dulu. Sang penguasa, kenapa? Ini kan firman alat-alat itu. Itulah alat-alat itu. Orang Kristen Tuhan Yesus, kenapa? Ini orang Kristen kok masih bingung, tahu? Nggak tahu nama Allah, hanya bingung saya ini orang Kristen, kayak macam begini. Cuma mau berdebat, nggak tahu artinya. Artinya apa sih? Tuhan artinya apa? Sang penguasa. Setiap hari kamu mengatakan Yesus. Oblok betul ini. Setiap hari kamu mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kamu nggak tahu. Itu Tuhan yang bersama lagi selain Tuhan Yesus. Kalau dibilang, ini kata ini nih, kata temanmu nih, akulah kubenguasa. Berarti kan begitu. Ia nama daripada penguasa itu siapa? Dia sang penguasa goblok. Ini Kristen kok nggak tahu. Akulah penguasa Allahmu. Makanya saya bilang, selain Yesus, siapa lagi Tuhan kita dan Allah kita selain Yesus? Tidak. Ada tidak pendusta? Kalian memang tertunggalah jarang siapa, makanya kalian pendusta. Tuhan itu pendusta memang. Kok nggak tahu Tuhan yang bagaimana sih? Memang kalian ini pengikut, sudah dibilang selain Tuhan Yesus, siapa lagi Tuhanmu? Ada nggak Tuhan selain Yesus? Tidak ada Tuhan Yesus itu, semua mengakui, dari Bapak-Bapak Greg, dari zaman dahulu, akulah Tuhan Yesus alamu, kenapa kau protes? Tidak satu Tuhan Yesus. Kenapa kau protes? Maham-maham kau sekarang yang berbeda, makanya tak memirik. Tidak ada berarti ada Tuhan yang lain. Buka negaramu dulu sana, biar aku itu agama membuat bikin alkitabmu. Nggak bisa kau bertanggung jawabkan. Si Lord ini pakai nama Lord Jesus, nggak tahu artinya Lord Jesus. Nah, kamu sendiri nggak tahu artinya Tuhan. Lord Jesus itu dalam bahasa Inggris apa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan itu maksudnya apa? Iya, saya tanya dulu. Selain Yesus ada Tuhan yang lain, nggak itu dulu. Tidak ada yang Tuhan Yesus. Oke, berarti sudah. Nah, berarti ada Tuhan dan Allah. Yangnya Yesus. Akulah Yesus alamu. Iya, apa sih yang mereka perdempatkan tentang Tuhan Yesus ini? Mereka nggak terima di sini, kata Tuhan di sini. Iya, mereka nggak terima kata Tuhan ini diganti dengan nama Yesus. Berarti ada nama yang lain. Maksudnya gimana sih? Kenapa ini juga kau tanya-tanya terus apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Udah dijelasin kita orang Kristen punya Tuhan Yesus. Begitulah kalau penyembah tiga Tuhan. Nah, ada lagi nih. Penyembah tiga Tuhan itu nggak bisa jujur. Iya, pemahaman pagan Yunani. Seakan-akan ada tiga Allah. Tiga Tuhan. Di sini ada aja. Ayat sudah jelas di sini. Akulah Tuhan Yesus. Oh, kau tambah-tambah ayat. Berarti lah Tuhan yang lain. Tuhan huruf besar ini kan diterjemahkan dari YHWH. Nah, Yesus itu, YHWH itu. Tapi tiga Tuhan ini nggak mengakui YHWH adalah Yesus. Lagi pakai Lord Yesus. Dia sendiri nggak tahu. Apa itu nggak tahu? Lagi Lord Yesus, kelompok itu menguntung oleh Tuhan. Apa itu nonton? Masalahnya kan begitu. Yang di luar Tuhan itu namanya. Ayatnya. Apa arti Lord? Dia menyamakan dirinya Tuhan Yesus. Menyumbungnya. Berset betul. Kempe benat apa arti Lord sama kamu. Itu pakai Lord Yesus. Apa ini? Kok baca nama aku? Lord Yesus manisah. Apa artinya? Tuhan Yesus. Lord Jesus artinya Tuhan Yesus. Kau terima tidak? Terus Tuhan artinya apa? Iya, berarti anak nggak saya tak? Iya, kami tanya. dulu kalian mengagak nggak selain Yesus ada Tuhan yang lain Apa ada terlalu banyak putar-putar basik kau yang memutar-mutarkan kok simple jawab aja apa ya berarti ada Tuhan yang lain bagi kalian lot itu apa terjemahan perempuan iblis kau kosong ngomong kau sesat itu terjemahan itu terjemahan buat sesembahan itu loh itu kan bahasa Inggris itu itu khusus yang disembah lot sebentar kasih sebentar nama-nama panggilan kepada yang bikin yang disembah coba-coba makanya belum itu kau jaga kau bilang aku perempuan iblis mamamu pun perempuan iblis juga ya itu eh itu ayat di depan matamu diperlihatkan sama bil akulah Tuhan Allahmu baca-baca coba tanyakan siapa nama Tuhan Allahnya Ancik kau baca dulu itu ada di iya kau baca kau mau lalu lagi baru saja dulu baca dulu baca dulu perjanjian baru saja Iya itu Thomas apa yang diakui menunjukkan kepada siapa dia melukur pilih kau memang ada tuannya lain kalian gak akui memang kalian Thomas mengatakan ya Tuhan ya Allah untuk pada siapa nggak usah lari-lari dulu ini bahas aku Tuhan alamu yang ini penyembah Tuhan lain dia ini Bil ala ala dasar setan Jeloh kita ini orang awam setan memang kau kau yang setan bidat-bidat kau mau membantah apa itu itu yang udah eh kau tutup itu yang sudah dibidatkan sama katolik aduh kau itu bidat yang sudah dibidatkan katolik yang sudah dibidatkan kamu kamu lalu kamu lalu kamu lalu kamu adopsi ajaran katolik lagi sama-sama kamu keluar dari dari tritunggal supaya kamu jangan jadi bidat aku yang tidak mau dibidatkan katolik kamu tidak sudah dibidatkan kamu adopsi ajaran tritunggal katolik kamu itu bidat membidatkan orang enggak malu luar kamu dari dunia itu enggak supaya kamu jangan jadi bidat paham kamu justru yang di dunia itu agama yang dikuih di negara ini kau langsung enggak sempurna kamu sudah dibidatkan katolik lagi kalau mencuri aja katolik paham kasih dimana kamu kamu yang diakuih di Indonesia ini kamu naik ke rumahnya Romo Patris kamu naik Romo Patris kamu naik Romo Patris kamu itu jadi bidat di sana kamu itu bidatnya katolik yang mencuri ajaran tritunggal katolik kamu itu harus keluar dari titri tunggal supaya kamu enggak bidat kamu bidatkan orang enggak mau bidat ini orang namanya kamu masuk ke rumah Romo Patris ini anak-anak setan Tuhan itu artinya apa berarti lain dalam hidup kalian api malam serta bodat lama kali kau berarti dari pertanyaanmu apa apa yang beri pertanyaanmu kamu menyangka Yesus adalah Tuhan aku jelaskan dulu arti Tuhan bagimu godol yang pintar-pintar bodat woi bodoh ini benar kalian bodoh tidak ada kata Tuhan di dalam teks asli katakan bahasa Indonesia itu terdengar dari dari ini yang dumu kalian bimbing 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 firman Tuhan saja firman Tuhan saja kalian tidak hormati kalian dustai pura-pura tanya Tuhan yang mana apa arti Tuhan sudah jelas-jelas Yesus adalah Tuhan masih lagi kalian lari emang anak-anak setan makanya kalian berdusta terus tidak ada kebenaran keluar dari mulut ada iblis mengaku satu tapi dalam hatinya tiga di publik mengaku satu Tuhannya tapi dalam otaknya ada tiga ditanya ditanya apa Tuhan namanya Tuhan berarti Tuhan yang lain kalian ngomong Tuhan apa Tuhan ngomong Tuhan ngomong Tuhan ngomong Tuhan mau apapun artinya mau apapun ada bahasa memang kalian pengajar apa kau apapun arti Tuhan yang penting kita Tuhan itu yang tanya Yesus Tuhan atau bukan apa arti Tuhan gampang kamu di bentar di mati aku mereka di mati sebelah saya 25 ngakwa Tuhan Yesus mengatakan mereka itu Lord juga paham apa arti Lord apa arti Lord Tuhan Tuhan itu penguasa Matthew 11 ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan Bapak itu juga Tuhan Kalau diterjemahkan Tuhan itu dari Tuhan Masakan Tuhan Yesus mengatakan Kamu tidak menerima bahasa Tuhan Gereja setan memang kalian Ini masih receh kita ini yang ngomong Ada protestan Ada protestan katolik mana ini Baca itu Matthew 11 Jadi kalau Bapak pun disebut Tuhan Bapak pun disebut Tuhan loh Kalau kalian membeda-bedakan Tuhan dan Allah itu beda Bahkan Tuhan Yesus mengatakan Bapak itu Tuhan Satu orang itu siapa? Ayat 6 Allah itu Bapak Terus kamu nilai sendiri Kalau kamu menolak Bapak bukan Tuhan Habis Bapakmu siapa? Berarti ada Tuhan yang lain mereka ini Menurutmu itu Menurutmu Bapak itu Tuhan enggak? Tuhan 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 Jadi bangsa Israel Memanggil Dengar dulu Bapak gitu menurutmu Dengar dulu Dengar dulu Dengar dulu Jadi bangsa Israel Bangsa Israel Memanggil Siapa Hepape itu Tuhan Adonai Tuhan itu Adonai Adon itu Tuhan Adonai Kita mahamin pelan-pelan Biar Biar otakmu saya cuci dulu ini Bapak Rinsu Matius 11 Saya dipelih Bapak Baca Mau debat Kamu enggak Baca-baca Alkitab Bapak itu Tuhan Bos Bukan Kalau kau wakui Bapak itu Tuhan Kenapa kau bilang disini Ada tiga Sementara Disini dibilang Itu Lajak di layar Baca-baca Saya tanya kamu Yesus Tuhan atau bukan Disini kan artinya itu Tuhan itu gelar Kalau begitu Bapak juga boleh Dibilang Tuhan Ya Bapak itu gelar atau nama Kok Bapak itu gelar atau nama Itu nama Yang gelar itu Tuhan Memang kau memang bodoh Memang terlajar dari lain Kamu itu sebagai bapak Nama segitu siapa Masa bapak nama Memang kau memang terlajar dari lain Bodo kau Sudah jadi bapak Anakmu Manggil kamu bapak Namamu siapa Bapak namamu Bapak nama Maksudnya itu nama saya Daripada sang sumber Bapak itu bukan nama Bodoh Apa dong Kalau kau dipanggil Anakmu bapak Nama waslimu siapa Nama waslimu siapa Apakah namamu bapak juga Tadi ketawa Kalau contoh guru Guru anakmu bertanya Siapa nama bapakmu Bapak Ketawa gurunya Terus saya bodoh Kau pengertianmu bapak itu apa Bapak itu gelar kemuliaan kepada sang sumber Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Sama itu Tuhan ala itu gelar kemuliaan kepada sang sumber Kepada sesembahan yang disebab Dulu buka kami itu Bapak itu artinya apa Sama Tuhan itu artinya apa Sekarang saya tanya Setan Jangan atas ngomong Sabar 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 Setan juga disebut bapak Berarti bapakmu juga setan Gak usah lari kemana-mana kalian Setan juga disebut bapak Berarti Tuhan kamu dengan setan satu nama Sabar dulu Eh begini bro Bawa kesini Jadi begini Kau suruh kau kesini Kau aja pun keo disini nanti Jadi begini Keo Atau Yahweh dalam bahasa Ibrani Yang kedua Lot Tuhan Atau Adonai dalam bahasa Ibrani Atau Kurios dalam bahasa Yunani Yang artinya Gelar yang disembah Dan yang ketiga God Allah Atau Elohim Dalam bahasa Ibrani Atau Tios Dalam bahasa Yunani Juga berarti Gelar yang disembah Akulah Tuhan Kita cukup jelas Menyatakan tentang Keesaan Allah Nah mari kita lihat Dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru Bagaimana Pernyataan tentang Keesaan Allah ini Mari kita lihat Di dalam perjanjian lama Itu kita boleh dapat Di dalam ulangan 4 ayat 35 Dikatakan disana Tidak ada yang lain Kecuali Tuhan Allah Tuhan disini Yahweh Yang kedua Kita boleh lihat itu Di dalam ulangan 4 ayat 39 Dikatakan disana Tuhan lah Allah Yang di langit Di atas Dan di bumi Di bawah Tidak ada Yang lain Tuhan disini Disebut Yahweh Dalam bahasa Ibrani Yang ketiga Kita boleh lihat itu Di dalam ulangan 6 ayat 4 Dikatakan disana Tuhan itu Allah kita Dan Tuhan itu Esa Tuhan disana Disebut Yahweh Dan Allah disana Disebut Elohim Dan Esa Disebut Ehad Dan yang keempat Penyataan Keesaan Allah ini Disebut dengan Syema Yaitu penyataan Iman orang Israel Yang diucapkan Paling tidak Dua kali dalam sehari Melalui doa Doa mereka Kepada Kesalah itu Jadi Tuhan itu Tidak bisa disebut Yotevave Karena Yotevave itu Nama Proper name Dan Tuhan Yesus adalah Yotevave Yasa Dalam Yesus 60 ayat 18 Itu ada nama Yesus disitu Keselamatan Bang Kelab itu Itu gelar Tuhan Tuhan Elohim Madonna Siapa yang bawa ini sih Oh Kaleb Oh iya Benar Kaleb Kalau kamu yang bawa Benar Kalian lain salah Tadi mengatakan Bang Kelab itu Mengatakan Itu gelar Pada Sesembahan Kalau Kaleb yang bawa Benar Karena dia yang paling tua Kalau yang lain Kalau yang bawa salah Tidak ada 42 Delapan Disitu dikatakan Dalam bentuk Ibrani Ani Yotevave Hussemi Akulah Yotevave Itulah Namaku Nah Jadi Yotevave itu Proponem Yesus adalah Yotevave Yasa Jadi 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 gublok Berjemahat ini Semaja si Billy Panggil lagi si Malik Itu Billy Jadi begini bro Kau bilang tadi Bapak adalah nama Sombi Coba kau dengar dulu ya Kamu kan Kristen Kamu bilang tadi Bapak itu adalah nama Betul Ya Berarti Tuhanmu dengan setan Satu nama Bapak Kenapa Setan juga disebut Bapak Bapak Saya bilang tadi Nama dari Sang sumber Iya Setan juga Bernama Bapak Disebut Bapak Iya Jadi begini Kalau Jelaskan Begitu Tuhan itu kan Artinya gelar Berarti Jokowi Jelaskan 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 Jokowi Jelaskan Sabar Sabar Jadi Saya jelaskan Kekamu Kata Bapak Ini Kamu Buka Kamu Alkitab Disitu Banyak Oke Kamu Buka Kejadian Kejadian Satu Kepala Itu Kalau Kejadian 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 4 ayat 20 Sampai 21 Kau Baca Supaya Kamu Mengerti Dulu Kata Bapak Dalam Pandangan Orang Israel Kejadian Berapa 4 ayat 20 Siapa Yang Online Ibu Saya Baca Ajar Lagi Online Dimana Di Kota Di Kota Ambil Penumpang Nanti Hilang Baca Kejadian 4 ayat 20 Udah Baca Aku Biar Saya Cermati Disini Kalau Ada Kita Belajar Tidak Tidak Usah Saling Merendahkan Tapi Kita Belajarlah Dengan Arti Supaya Dipahami Karena Saya Juga Tidak Mau Kehilangan Jemaat Ada Itu Melahirkan Ini Kan Ada Itu Melahirkan Yabal Dialah Yang Menjadi Bapak Orang Yang Diam Dalam Kemah Dan Memelihara Ternak Apa Maksudnya Sini Beli Yabal Disebut Juga Bapak Karena Dia Sumber Dari Orang Yang Berkema Jadi Bapak Itu Maknanya Sumber Baca Sampai 21 Ini 20 Tadi Kau Bilang Iya Baca 21 Udah Saya Tutup Oke Adiknya Bernama Yubal Yubal Juga Disebut Bapak Karena Yubal Yang Melahirkan Apa Seruling Dan Kecapi Karena Sumber Atau Adanya Seruling Dan Kecapi Itu Yubal Abraham Disebut Bapak Karena Abraham Adalah Bapak Segala Bangsa Karena Dia Sumber Dari Bangsa Pilihan Abraham Nah Setan Disebut Bapak Karena Setan Adalah Sumber Kedustaan Yotevave Disebut Bapak Karena Yotevave Itu adalah Sumber Segala Sesuatu Jadi Bapak Bermakna Sebagai Sumber Bukan Nama Itu Yang saya Bilang Tadi Nama Sumber Bukan Nama Sumber Nama Sumber Itu Namanya Yotevave Yotevave Dipanggil Bapak Karena Yotevave Adalah Sumber Segala Sesuatu Ya Nama Kayak Kau Berkeluarga Ini Kata Dia Kaitasi Kudus Ini Tadi Punya Anak Ya Saya Sumber Nya Dari Keluarga Saya Begitulah Mengatakan Siapa Nama Bapak Kau Mengatakan Nama Bapak Kau Bulut Mubau Tunggu Kami Sudah Ada Kami Sudah Ada Kemisteri Sama Sibili Ini Mulai Lagi Itu Dikomen Atau Baik Baik Aduh Katanya Maksudnya Saling Memaafkan Satu Sama Yang Lain Kalian Ini Cuma Banyak Ngomong Botol Terus Sama Saya Dibilang Salah Lagi Yang Juga Perepuan Dibilang Aduh Aduh Tidak Usah Ngomong Dulu Nah Tadi Kau Bilang Apa Berartikan Eh Mana Ayatnya Bili Mana Ayatnya Akulah Coba Mana Tadi Berarti Berarti Kalau Kita Artikan Kan Bisa Begini Mana Tadi Ayatnya Akulah Tuhan Kalau Diteks Asli Itu Akulah Yote Fave Elohimu Nah Yesus Tunjukkan Kalau Begitu Dimana Asli Dia Menggunakan Kata Yote Fave Mana Tunjukkan Lah Kalau Itu Jombie Ini Kan Yang Dilayar Terjemahan Dengar Dulu Ini Kan Terjemahan Makanya Dibuat Tuhan Terjemahan 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 Dari Tes Original Kalonitas Original Disitu Yawihah Faham Dimana Gimana Bunah Bukalah Itu Babel Kamu Baca Babel Habs Sante Original Situ Ada Buka Beli Aku Semua Bahasa Bahasa Bisa Aku Buka Bisa Aku Buka Beli Apa Dibilang Disitu Apakah YTHP Atta Adonai Atta Elohim Coba Buka Anoki Yote Fave Elohim Eloheka Akulah Akulah Yote Fave Itu Tesor Jiranya Itu Bahasa Ibrani Yahweh Itu Yang Nomor Dua Itu Yang Besar Itu Apa Itu Apa Baca Dulu Itu Kan Itu Pengertian Itu Saya Bila Ayat Itu Orjinal Orang Israel Memanggil Tuhan Itu Wah Yahweh Juga Gak Pernah Orang Israel Memanggil Tuhan Tuhan Atau Allah Ampun Hanya Yahweh Bapak Anoki Adonai Elohaka Iya Saya Paham Itu Maksud Saya Teks Asli Daripada Yang Ayat Yang Kau Kau Permasalahkan Lalu Ini Yang Saya Buka Ini Apa Keluaran 20 Ayat 2 Akulah Yote V Elohimu Ditulis Di Dalam Teks Indonesia Akulah Tuhan Alamu Emang 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 Ia Nambung Gak Sejum Gak Sejum Dua Kasih Dulu Ayar Midul Bang Bil Sama Dia Mungkin Ada Wayarnya Yang Putus Ini Tuhan Tuhan Apulah Esa Yang Kedua Kita Boleh Dapat Itu Dalam Yohanes 17 Ayat 3 Disana Dikatakan Allah Adalah Satu Satunya Yang Benar Yang Ketiga 1 Korintus 8 Ayat 4 Sampai 6 Dikatakan Disana Allah Yang Esa Satu Allah Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Yang Keempat Ephesus 4 Ayat 4 Sampai 6 Satu Tuhan Satu Allah Yang Kelima Kita Boleh Lihat Itu Dalam 1 Timotius 1 Ayat 17 Dikatakan Disana Allah Itu Esa Dan Yang Kenapa 1 Timotius 2 Ayat 5 Allah Itu Esa Dan Esa Pula Pengantaraan Kita Lalu Apa Yudas Yudas Sakai 25 Juga Pak Kelab Bacakan Bacakan